Jika ada seorang tua menekolahkan anaknya sekolah tinggi Untuk menjadi seorang pengusaha terbesar Menjadi seorang doktor, ingenior, dan seterusnya Dan sukses dia urusan itu Cuman orang tuanya tidak difahamkan oleh Allah tentang agama Sehingga tidak diarahkan anaknya kepada urusan agama Yang terjadi apa? Anak sukses di dunia tapi tidak kenal Allah Di mana anak anda sekolah? Oh anak anda boleh jadi seorang jenderal Boleh anak anda menjadi seorang presiden? Boleh Tapi jangan sampai lupa bahasanya yang terpenting adalah din agama Maka menomersatukan agama itu bentuk orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan Tapi kalau sudah tidak merindukan agama, tidak menomersatukan, ketahilah Berarti bukan termasuk golongan yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan Jadi Allah tidak jadikan dia faham tentang agama Tidak faham tentang pentingnya agama Bukan faham langsung mengerti agama Tidak, faham kalau agama itu penting Agama nomor satu dalam urusan agama Jadi menomersatukan urusan agama penting Ayo koreksi diri kita sendiri Anda boleh lebih bisnis menjadi orang terkaya di negeri ini? Boleh Tapi harus anda faham bahasanya itu semua harus untuk agama Menjadi seorang doktor ingenior dan seterusnya Dan sukses dia urusan itu Cuman orang tuanya tidak difahamkan oleh Allah tentang agama Sehingga tidak diarahkan anaknya kepada urusan agama Yang terjadi apa? Anak sukses di dunia tapi tidak kenal Allah Berarti tidak menghendaki kebaikan Allah untuk Untuk anak tersebut dan juga untuk orang tuanya Maka berfikirlah, hai hamba Allah Ini adalah berita yang dihabarkan Kemudian semua masing-masing dari kita Mencocokkan dong berita itu untuk kita Apakah kita golongan Allah Orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan atau tidak Jika kita tergolong orang-orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan Dengan faham kita pentingnya agama Sehingga kita senang mengaji dekat ulama Terus belajar dan seterusnya Kemudian kita waspada tentang anak-anak kita Syukurilah Jika ternyata kita golongan orang yang tidak peduli Naudzubillah Jangan-jangan kita golongan orang yang tidak Allah kehendaki dengan kebaikan Maka banyak istighfar dan kembali kepada Allah Jadi penting peduli kepada agama Menomersatukan agama Dan ingat Islam bukan Islam bukan Bukan agama yang mengajari kesengsaraan Tidak Tapi Islam mengajarkan kita baik-baik di dunia Dan juga baik-baik di akhirat dalam doa yang sangat masyur Berdoa sabu jakat Rabbana atina Fit dunia Hassanah Dan seterusnya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi